Intro What's up geng, balik lagi di channel AITV Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas alur cerita anime Berjudul Tensei Ocho to Tensai Reicho no Mahou Kakumai Part yang pertama Yang rilis pada tahun 2022 Dengan cenderanya komitif fantasy romance Dan belum memiliki rating di mal Karena anime ini baru rilis Daripada kita semakin penasaran Dengan alur cerita animenya Kita puturin dulu skoy intronya Cerita berawal dari seorang bocil yang kawai Yang sedang dikejar oleh kawanan monster serigala Dia pun berusaha untuk melawannya Dengan menggunakan sebuah sapu sihir Namun apalah daya dirinya tetap terpocok oleh skawanan monster itu Kemudian terlihat ada dua orang anggota parti yang mencoba untuk menyelamatkannya Tidak disangka salah satu dari mereka malah melarangnya untuk menolong anak yang kawai itu Yang akhirnya salah satu anggota parti itu pun tetap berlari dan hendak menolongnya Dia pun bersiap untuk menyerang Namun gadis itu langsung mendikainya Dan dengan sapu sihirnya Dia langsung terbang dan menyerang monster itu dan bilang ke orang yang hendak menyelamatkannya Kalau kawanan monster itu adalah buruannya Yang kemudian dia pun melanjutkan bertarung melawan kumpulan monster itu Disilain anggota parti yang menghalanginya untuk menolong Bercerita tentang kemampuan gadis itu Dan dia dikenal sebagai putri penjara Dan dia bernama Anis Pia atau Anis Disini Anis pun senang setelah mendapatkan jarahannya dari sang monster Baginya Anis pun bersiap untuk pulang dan dia juga membagi hasil buruannya dengan parti yang ada Dan dia merasa senang karena bisa berparti dengan mereka karena sama-sama bisa diuntungkan Disini dia juga berkata Kalau penyihir harus memakai sihirnya untuk menyenangkan orang lain Dan hal itulah yang menjadi cita-citanya Disini selain menjadi tuan putri dia juga merangkap sebagai petualang tingkat tinggi Yang menggunakan peralatan yang cukup aneh menurut para orang yang seperti dengannya tadi Namun ternyata fakta pun terbuka Kalau seungguhnya dia tidak bisa menggunakan sihir Sin pun berpindah ke kerajaan Dimana sang raja sedang berdiskusi dengan dewan kota dan perdana menteri Disitu juga ada sang pangeran yang bernama Algard atau Al Tandak disangka Anis yang baru pulang pun bertemu dengan ayahnya Melihat hal itu, ayahnya pun menjadi marah Sedangkan Algard marah masa cicik dengan kakaknya Anis pun melawatkan momen berkumpulnya para dewan untuk melabui ayahnya dan kemudian kabur Namun disilain, setelah mereka melihat kepala monster yang dibawa oleh Anis Mereka cukup merasa kagum dengan kemampuan Anis dalam hal bertarung Selain itu, perdana menteri juga memuji penelitian sihir Anis yang mulai berkembang Disini terlihat Algard tidak suka dengan Anis Terlebih lagi, dia menganggap Anis adalah sebuah anak raja yang gagal Ditambah lagi, dia bukanlah pewaris tahta Yang akhirnya sang raja pun memanjakan Anis dengan memberikan peralatan sihir Walaupun ujungnya hanya membuang-buang uang saja Namun para dewan kota malah mencurigai Kalau Anis sedang melakukan penelitian sihir yang berbahaya Dan membahas tentang Anis yang tidak mempunyai kemampuan sihir Di kamarnya, Ilia pun membantu Anis untuk membersihkan kotoran yang ada di baju Anis Hal itu membuat Anis teringat masa lalunya Dimana dia ingin terbang dengan sihir Namun segelebat ingatan lain muncul di dalam dirinya Setelah tersadar, dia pun langsung berlari dan dicegah oleh para amait Padahal disini Anis ingin beritahu kepada ayahnya Kalau dia ingin terbang menggunakan sihir Kembali ke masa kini, Ilia pun menceramahi Anis Kalau dia selalu membayangkan dirinya untuk bisa terbang ke langit Dan kemudian, Ilia pun mengobati luka Anis Setelah Anis selesai berdandan, dia pun berniat ke rumah Tilti Karena dia ingin bicara tentang obat-obatan Mesampainya disana, dia pun menunjukkan kristal yang ia dapatkan kemarin Dan bertanya apakah mereka bisa membuat obat yang lebih manjur menggunakan kristal itu Yang akhirnya, mereka pun mencobanya Di sini Tilti juga menanyakan efek samping obat yang dipakai oleh Anis Anis pun menjawab, kalau obat itu hanya membuatnya lemas dan ketergantungan Dan ternyata Anis menggunakan obat itu untuk bisa memakai sihir Dan di sini Anis merasa, kalau hanya hal itu yang hanya bisa dia lakukan Apalagi dia terlahir tanpa bisa menggunakan sihir Padahal dirinya adalah keturunan bangsawan yang biasanya bisa menggunakan sihir Kemudian Tilti pun mengecek bualan Anis yang ingin terbang ke langit Dan hal itu tentu saja membuat Anis sebal Namun Tilti bilang, kalau pelajaran Anis adalah untuk membuat orang tersenyum Seketika Anis pun merasa malu dan senang mendengar hal itu Kemudian Tilti pun menanyakan, apakah Anis sudah bisa terbang Anis pun bilang kalau dia bisa terbang walau masih rendah Dia pun berpikiran untuk meningkatkan kekuatannya Agar lebih besar dan berniat menambahkan roh kristal lagi Namun hal itu tidaklah aman Tilti pun menanyakan, mengapa Anis ingin sekali terbang Anis pun menjawab, kalau itu adalah hal yang wajar Tilti pun menanyakan tentang hal yang akan bertunangan dengan Magenta Putri jenius yang menjadi tunangannya Anis pun menjawab, kalau dia adalah putri yang cantik Namun dia belum pernah bertemu dengannya Dan hanya pernah bertemu saat dia masih kecil Anis pun teringat masa lalunya Dimana dia melihat Magenta yang sedang berlatih sihir Sin pun berpindah ke Akademi Dimana Magenta melihat Algar berduaan dengan Laini Teman-teman Magenta pun langsung bilang Kalau Laini bernasib mujur Karena bisa dekat dengan orang-orang yang penting Diselain mereka pun mengkhawatirkan Magenta Yang akan bertunangan dengan Algar Namun Magenta disini Malah membenarkan perbuatan Algar Karena mereka masih teman di Akademi Ketika di taman Magenta pun terlihat murung Yang kemudian Algar pun menemuinya Mereka pun membahas tentang hubungan mereka yang digunakan hanya untuk hubungan politik Namun disini Algar bilang Kalau kesempurnaan Magenta lah yang membuat Algar membencinya Disini Magenta juga meringatkan tindakan Algar Yang membuat sebuah gosip bermunculan Namun Algar malah menghiraukan hal itu Dan lebih memilih untuk memilih pasangannya sendiri Yang kemudian dia pun pergi meninggalkan Magenta Namun tak disangka Disini Algar malah bertemu dengan Anis Yang sedang menghiri sapu miliknya Namun Al disini berusaha untuk menghiraukannya Malamnya Anis pun bersiap untuk menguji coba sapu buatannya Ilia pun memberinya jubah karena malam itu udaranya dingin Yang akhirnya Anis pun mulai menaiki sapunya Dan dia pun langsung terbang Dan hal itu tentu saja membuatnya senang Kemudian hal aneh pun terjadi Dimana sapu sihirnya menjadi malfungsi Dan bergerak dengan sangat kencang Disilain malam pesta kelulusan akademi sedang diselenggarakan Namun disini Magenta terlihat murung Terlebih lagi banyak orang yang membahas tentang gosipnya Hal itu dulu saja membuatnya sendirian ketika berada di dalam pesta Tentak disangka Disini Algar sang pangeran malah bersama dengan lainnya Magenta pun terkaget melihatnya Ditambah lagi Algar malah mengumumkan secara umum Kalau dia membatalkan pertunangannya dengan Magenta Dengan tegar Magenta pun menanyakan alasan Kenapa Algar melakukan hal itu Algar pun bilang kalau Magenta tidak cocok menjadi pasangannya Karena telah melakukan banyak hal yang terjelah kepada lainnya Namun padahal Magenta hanya memberi saran kepada lainnya Untuk menjauhi Algar Disini Algar pun bersikara seakan hal itu Namun disini Algar ingin tetap membatalkan pertunangannya Walau ketua orang tua mereka sudah sepakat dan akan menanggung akibatnya Algar pun bilang kalau Magenta tidak pantas dinikahinya Karena terputakan demi menjadi keluarga raja Disini Algar juga menutup Magenta berbuat jahat kepada lainnya Hal itu membuat semua orang yang ada di sana menjadi kaget Dan tidak menyangkakan hal itu Ditambah lagi teman Algar malah membuat kesaksian palsu dan membela lainnya Magenta pun merasa sedih karena semua orang menjadi berprasangka buruk kepadanya Disini Algar pun meminta Magenta minta maaf padahal dia tidak salah sama sekali Dan ketika Magenta hendak meminta maaf Tiba-tiba Anis masuk menerobos jendela yang membuat semua orang terdiam Hal itu tentu saja membuat Al menjadi kesal Anis pun bertanya mengapa Al bersama dengan cewek lain bukan dengan Magenta Melihat Magenta yang bersedih Anis pun menyadari kalau Algar membatalkan pertunangannya Namun ketika Magenta akan menangis Anis malah berniat untuk menculik Magenta Dan mengajaknya untuk pergi Dan bilang ke Algar kalau dia akan memberitahu kejadian ini kepada orang di rumah Yang akhirnya mereka pun terbang bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!